musik 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 wah tidak ada teman sekarang, tidak ada teman temannya tidak ada teman teman airlocker oh, airlocker itu apa? ini yang bikin mobil km, ini mobil motor home paling tangguh se-Indonesia wih, serta wih, kita kedatangan tamu nih malem-malem nih jam 10 malem wuuuh ada keluarga penjelajah luar biasa eh molly 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 om om gali waduh luar biasa nih selama ini saya cuma nonton di Youtube nih sekarang jumpa aku pengen lihat anaknya nih yang ke sini lho inca inca itu ada om halo mas halo bimo waduh tidur ya ini jadi cuma mampir doang nih iya besok pagi ke sini lagi wah ini mobilnya nih mobilnya jadi pink sekarang mana nih yang putih nih yang putih rusa om ini pemandangannya yang salim kenutnya ini kenangnya saya lihat tuh di Youtube mbak lubna tuh ada friend halo halo inca salim kenalan ayo iya ini kakak loh iya nih belum kumpul nih belum kumpul ya inca udah nungguin ya kakaknya mana nih mbak lubna belum pede dia masih ngantuk hehehe kasihan oh baru nanti hidup baru nanti makan di sana tadi itu Maret itu oh iya halo entah berempat dong lima kemana tuh tidur lagi udah dogi ya iya hehehe mantap woi rumah kece kedatangan keluarga penjelajah nih halo 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 mbak lubna halo hehehe wah enca ada friend sekarang kedatangan kedatangan temennya nak kedatangan temen wehehehe siapa namanya nak kedatangan temen siapa namanya siapa namanya nungguin kakak lubna ya hehehe siapa namanya kakak siapa kakak siapa waduh ini ada om segali nih om yaa mampir ke terasnya rumah kece ini akhirnya ini mas siapa nam mas Michael mas Michael akhirnya mampir ya akhirnya sampai juga nih di rumah rumah kece hehehe 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 jadi malam malam ini mau tidur dimana rencana saya ini mau ke mahen mahen mau lihat matahari terbit om oi sedap jadi katanya itu disana hehehe kita parkir di atas gunung hehehe begitu bangun keluar langsung matahari terbit wih mudah-mudahan gak mendung ya tidak perlu jalannya pasti jangan hujan aja hehehehe siap besok berarti sini lagi ya iya besok pagi saya turun dari sana langsung ke sini siap ini pemandangan di pagi hari nih yoi jam berapa kira-kira nih paling ya jam 8 Allah oh siap biar saya pasang alarm soalnya bangunnya siang hahaha oke siap-siap thank you om ya udah mampir kita lagi bikin kopi lu nih mantap oke guys selamat pagi jam 7 nih ketok-ketok jangan-jangan keluarga penjelajah nih dia bilang datang pagi kan dari malem ini masih tidur ringcam masih tidur seperti biasa masyarakat bangun siang dan kita buka dulu siapnya ngetok nih aduh om gali dan keluarga pagi-pagi ketok-ketok kita masyarakat bangun siang gimana tadi malem om weh mantap dapet mantap hari terbitnya hah mantep mantap hari terbitnya oh iya cerah ya oh bagus dapet om ya dapet dapet ya luar biasa enaknya di pinggir jalan itu loh oh berarti bener di pinggan kita naik sebelah kiri itu kan kiri jalan kan iya bener pinggan pinggan itu namanya ya iya pinggan kalau ini taunya pinggan dimana aku lewat jalan yang ekstrim oh iya weh mantap ampun ini gak iya kan jalurnya kan wuuu ini gak kalah sama dipromo ini hehehe wah lewat itu memang jauh berputarnya apa kalau gak lewat yang itu agak jauh jauh muter halo di lubna wah ini dia hai tas lu dong cek gimana tadi malem bobo bobo nya nyenyak kak dingin gak dingin ya hehehe baru bangun ya baru bangun tadi oh baru bangun jadi gak liat sunrise nya hehehe ngantuk halo mas Michael halo gimana tadi tadi malem dingin tadi malem dingin dingin mana apa disini kok dingin disini ya iya kan iya betul iya kan karena disini anginnya angin angin yang bikin dingin wah ini dia nih kenapa jadi pink begini hehehe anak-anaknya gak suka kok hehehe ini kayak lagi bawa anak-anak TK tamas ya hehehe waduh waduh oh gitu oh gitu hehehe pokoknya nanti nanti saya izin grebek dalamnya boleh om ya boleh asik oke guys jadi sementara gue mau kumpulin nyawa dulu karena emang ini kita masyarakat bangun siang tau tau jam 7 pagi di ketok ketok sama om Gali kumpulin nyawa dulu lah sekalian biar eh si tantenya beres-beres dulu rencana jalan jam berapa nanti siap oh siap yaudah ntar kita grebek aja lah oke jalan terus kece badai incak tren inca semalam udah dateng lagi loh tuh liat pelan 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 bangun dulu tuh mobilnya dibelakang tuh liat tuh warna pink kan liat dari jendela oh gak keliatan bangun dulu nak hei kita masyarakat bangun siang guys kita harus bangunin pagi karena ada tamu oke kita tunggu inca supaya inca kumpulin nyawa dulu oke oke teman kece sekarang gua udah kumpul nyawa gua udah seger jam 7 pagi gila digedor-gedor kita masyarakat bangun siang guys bangun paling cepet aja jam 9 itu pun kalo listrik udah mati kalo listrik masih hidup ya tidur terus oke di belakang rumah kece oke teman-teman bisa liat ada keluarga penjelajah rumah unyu-unyu gak tau namanya apa nih nanti kita tanya aja langsung sama om Gali mereka sebut mereka punya rumah ini mereka punya kendaraan ini apa kita harus kita tanya sama om Gali oke kecepatai kecuali kecuali oke selamat menikmati ini dia guys yang ngetuk-ngetuk gue jam 7 pagi tadi malam baru ninggalin rumah kecil jam 12 malam kita biasanya jam 10 baru bangun ini om iya lama tadi saya bangunin cak laksun-laksun udah sempet gelakson? iya gak mempan, gak mempan, gak mempan, gak mempan, gak mempan kita ini masyarakat bangun siang om, jadi kalau bangun pagi itu agak berat mata gitu loh jam berapa tidur? jam 2, aku tidur jam 4 oh ini memang sukanya tidurnya malam iya pagi saya ngedit malam om ini kok yang saya tau di youtube channelnya keluarga penjelajah warnanya putih, biru kenapa sekarang bisa jadi pinki-pinki begini? itu sudah masa lalu itu masa lalu yang kayaknya gak perlu diungkap lagi guys mungkin temen-temen bisa lihat atau belum pernah lihat temen-temen langsung kepoin youtube channelnya keluarga penjelajah waktu pake mobil putih, mobilnya terbalik kecelakaan di Kalimantan harus tonton tuh itu filmnya bisa jadi pelajaran eh, videonya bisa jadi pelajaran buat kita om, sebelumnya masuk nih kalau saya, di saya ini namanya adalah rumah kece rumahnya keluarga cekidot kalau ini apa namanya? namanya rumah pinki oh rumah pinki ini kayaknya dadakan nih namanya baru kalau saya buat saya yang baru loh itu oh gitu ya? ya mau dikasih nama apa nih oh gitu, yaudah berarti jangan disebut dulu dong belum tau ya orang tidak boleh oh rumah melodi sama penonton kan mau saya ubah warnanya kan waktu saya beli tidak suka nih warna kok nggak cocok sama nama channelnya nih makanya pinki gitu kan si Anaisnya juga nggak suka oh gitu? iya Anaisnya juga nggak suka nih nggak suka, mobil kok warnanya deso papan iya jadi kayak ini ya kayak bis pariwisata tekamana gitu om, saya mau lihat di dalamnya dong boleh ya? boleh, boleh, boleh kita mau dari mode drive dulu aja ya yuk, yuk mode drive dulu ya nah om dari sana atau? dari sana ya oke, sekarang kita masuk ke dalam rumah melodi melodi cuma belum kasih nama oke gini wah, menggali mantap gimana om? izin ya? ya, jadi hampir semuanya ini saya kerjakan sendiri sama anak-anak saya nih sama mas manda sama kakak nabila ikut bantu jadi kayak sawhooper nih gitu kan oke audio ini terus modif ini juga ngelas-ngelas ini kami kerjakan sendiri semua ini persenelan 4x4nya ini om ya? iya, jadi kalau ini maju ini high 4x4 tapi kecepatannya normal kalau ini mundur dia 4x4 kecepatannya rendah wih, mantap ah ini saya mau tanya ini kan yang mobil kemarin putih kan 4x4 juga nih 4x4 iya nah ini om dapat mobil ini 4x4 juga atau bagaimana? ini saya belinya itu bukan 4x4 sih masih normal oh, aslinya nih bis yang pink ini nggak? betul nggak 4x4? nggak oke, lalu 4x4nya dari? dari mobil yang lama jangan-jangan dari mobil yang lama saya lepasin oi, mantap mahal kalau harus modif lagi ini aja perlu berbulan-bulan karena kerjakannya sebentar-sebentar kan? oh gitu ya? saya kerjakan, saya tinggal kerja iya, iya, iya lama memang mantap dan kita juga ngelas-ngelas sendiri ah, ah, ah jadi memang jago loh, berarti nggak juga nih, saya ini tukang ngelas lulusan Youtube ah, ah, ah eh, Universitas Yt hahaha itu Youtube hahaha Youtube channel Ytc ya jadi yang penting kuat aja kita ngelas iya, iya, iya mau pejol semua nanti di kerida lah kita jangan mau numpuk-numpuk kayak jerawat nggak apa-apa, yang penting kayak bisul hahaha yang penting udah tinggal di kerida ya terus ini juga ada tuh apa namanya? apa nih? indikasi untuk ban tekanan angin keren jadi kalau turun-turun apa bisa tahu tempat turun ini gimana itu? ini tinggal dihidupin aja ini sudah ada sensornya masing-masing oh, sudah ada sensornya? iya murah aja nih, 350 ribu oh iya? iya wih, canggih ini bagus nih iya ini buat kita para petualang teman-teman yang suka berpetualang ini bagus nih jadi kita nggak capek-capek ngecek-ngecek di ini ya betul, jadi kelihatan kelihatan langsung ya nggak ragu-ragu lagi kepen nggak roda nih iya, beda sama kalau mobil canggih kalau mobil canggih udah ada indikatornya iya nggak? iya, ini istilahnya mobilnya orang kiriaktif bukan kiriaktif ya, ini kiriaktif 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 om, ini di bawah ada apa nih? saya lihat nih gimana nih? nah, ini yang kuning ini apa? ini untuk kompresor jadi kalau sewaktu-waktu ban kempes kita tekan pakai ini di siangnya sini oke terus yang bawa ini ini kompresor juga nih oke ini kompresornya untuk airlocker oke bisa airlocker, bisa ban juga jadi kompresor aja kami punya dua oh, mantap ini yang kotak besar apa nih? ini subwoofer subwoofer dulu waktu yang mobil putih tuh subwoofernya besar di belakang tapi sekarang karena susah ngatur tempat kan? iya, iya biar gampang bawanya lebih luas lagi lah dari kita yang beli nih mantap juga suaranya nih mantap ya iya ini subwoofernya aja atau udah semua ada twitternya apa segala? subwoofer, twitternya sini nih oke jadi jadi bisa jedak-jeduk lah ya wah, maaf hahaha seselainya, wah waktu ini kan yang masang mas Mada semua nih oh iya? iya mas Mada tuh ngerti elektronik juga? iya sama nanti sama ya dari UYTC dari UYTC Universitas Youtube Channel waduh, mantap ini layar memodifikasi juga? iya, iya 9 inci nih layarnya 9 inci ya ini juga mas Mada ini bisa buat GPS? bisa bisa Android nih oh Android ya dulu dapat 1 juta kalau nggak salah oh iya? iya wih tapi masang sendiri masang sendiri ya? iya, mas Mada itu mas Mada itu sebenarnya orang kreatif tapi kita harus kasih apa ya Kak? kasih jaminan kalau dia kepingin apa-apa Mas saya belikan tapi selesaikan ini dulu oh iya, iya, iya siap-siap oke Om cepat selesai kalau gitu kita lanjut ke belakang ya ini satu lagi nih apa nih? ini airlocker oh, airlocker itu apa? ini yang bikin mobil kami ini mobil motor home iya paling tangguh se-Indonesia nih wih ini tidak kalah sama Rubicon wih tidak kalah sama Pajero pokoknya wih Pajero aja tidak ada airlockernya guys oh iya, mungkin Bujero nya ada hahahaha ini kami pakai airlocker depan belakang ini fungsinya apa buat teman-teman yang nggak tahu airlocker itu kan gini nih kenapa saya buat mobil saya ini setangguh mungkin walaupun biayanya mahal nih mobil saya ini 150an juta kalau saya kumpulkan uangnya itu kan untuk modif 4x4 untuk modif double garda nya untuk airlocker nya iya, iya gini, karena kami itu sukanya itu perginya itu tidak sama teman kami pergi satu keluarga saja kan oke 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 beda sama komunitas-komunitas yang kemana-mana rame-rame dia mau mogok kapan-kapan ada temannya kami tidak ada begitu mobil kami rusak mogok kita harus bisa nolong diri sendiri iya betul jadi makanya mobil kita dibuat secanggih mungkin jadi airlocker fungsinya? airlocker itu kalau roda satu itu ngangkat slip gitu kan karena mobil itu bisa slip itu iya itu kalau salah satu roda ngangkat atau slip makanya dia nggak bisa jalan semua iya iya kalau ada airlockernya satu ngangkat pun didongkrak mobil ini masih bisa jalan oh gitu ya jadi kalau depan belakang ini ada 4 roda kan tiga-tiga roda kita donkrak pun itu masih bisa jalan mobil ini oh iya? iya hanya perlu satu roda saja yang tidak slip dia akan jalan wiii itulah kecanggihani ya iya coba kalau boleh kasih tau berapa bikin airlocker? abis airlocker ini harga airlockernya itu 7,5 juta satu 7,5 juta satu satu depan 7,5 juta, belakang 7,5 juta oh maksudnya satu ini ya satu poros eh satu apa? satu gardan satu gardan sorry terus kalau mobil yang belakang ini roda belakang itu saya modep lagi pakai punya Helux oke karena kalau Helux ada airlockernya kalau mobil yang lain tidak ada oh gitu kenapa saya tidak pakai Triton pakai yang lain susah nyari airlockernya kalau mobil Triton oh kalau Helux banyak Helux banyak itu kan sama dengan mobil yang lain banyak Toyota yang sama barangnya wih mantap pelajaran guys itu kalau sedang mau modifikasi demi keamanan kenyamanan berpetualang ya harus pasang karena Om Gali ini senengnya jalurnya belusukan belusukan juga terus seneng jalan malem jadi nggak takut kenapa-napa kalau kita kan nggak seneng jalan malem kalau beliau mah waduh iya itu kan waktu saya mau pasang airlocker itu sudah orang 4x4 orang yang hobinya offroad itu sudah ngomong buat apa sih mobil juga akan dipakai offroad juga iya tapi saya berpikirnya seperti itu iya mobil saya ini sukanya kemana-mana sendiri iya saya keliling Indonesia nih iya bahkan saya mau ke Papua iya nanti kalau di sana kalau tidak tangguh kalau ada apa-apa kita minta tolong siapa iya benar kalau di Jawa mungkin bingkin masih banyak kan iya kalau di luar susah biar Tuhan yang menolong kita hahaha ini terus mandiri ya bilang gitu sama mantan ini Mas kita pokar sendiri kita terbiasa mandiri nih kalau rusak-rusak sedikit kita bisa baikin sendiri wah mantap ini ilmunya keren nih terus mobil juga kenapa saya milih mobil ini karena ada yang bilang tuh banyak mobil 100 jutaan aja yang bagus iya kalau saya keliling Indonesia saya nggak mau resiko mobil mogok hmm susah cari bingkil di luar Jawa hahaha repot sih bilang gitu ya lebih baik saya mobil yang pekas tapi bagus tapi tenang di hati saya bilang gitu oh iya iya saya nggak begitu ngerti mesin kalau mogok susah nih benar benar kalau di luar Jawa gitu iya iya jangan sampai perjalanan aja terganggu terhambat karena-karena nyari bingkil yang susah karena pengalaman cari bingkil susah saya pernah bener 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 menyesuaikan om kali gimana om ada apa aja di dalam sini om seperti ini mobil saya nih jadi mobil saya ini saya kerjakan sendiri semua saya buat simple tapi lengkap wih mantap tapi juga jangan mengurangi terlalu banyak tempat siap karena takutnya nanti ada penonton yang pengen ikut iya 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 yang pengen ikut iya 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 oh gitu ya jadi ini saya kasih lemari ini yang penting ada lemari oke ini lemari baju ya betul gini sewaktu-waktu kita ganti baju apa kita tidak perlu membongkar bagasi kan siap jadi mungkin ini untuk persediaan ganti baju tiga-tiga hari iya iya jadi hanya tiga hari sekali kita buka bagasi nah gitu terus ini apa bawahnya kalau ini untuk laci-laci untuk peralatan masak oh setelah-setelah buat menyimpul masak ya panci wajan apa di sini oke jadi tujunya biar gampang ambilnya lah ah iya 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 jadi enak tidak perlu bongkar-bongkar yang lain karena waktu kita berhenti lebih gampang kan iya karena kalau tempatnya susah mau masak males apa males benar 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 kalau di sini dekat masukkan juga cepat masaknya cepat juga keren ini juga buat sendiri juga nih oh ini apar ada juga nah ini kita pakai api di sini nih harus siap apar nih wajib apar jangan apal yang abal-abal kita beli yang besar hahaha nah terus om saya izin masuk ya ya boleh waduh lagi masak-masak ini ada icak makan mie katanya waduh icak udah lempeng makan di sini guys hahaha emang bagus nah bagus ini dapurnya om ya ini sebenarnya salah nih tuan rumahnya itu siapa hahaha kalau kita yang masak hahaha habis datangnya pagi-pagi kita baru bangun jadi gini nih ini kelebihannya meja saya ini nih meja saya ini bisa dilipat ditempel ke sini rata sama dinding oh gitu iya nanti diberesin ini oh wah ntar di jadi tidak makan tempat di sini masih bisa empat orang di belakang empat orang oh ini nih guys nih kayak gini nih kalau udah dijadikan diratakan nih nah oh iya bener bisa rata gini ya wih keren terus ini kompor listrik ada juga nih ini kompor listrik kompor induksi nih kompor induksi itu nggak bisa pakai inverter yang sembarangan guys iya 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 jadi kalau beli harus yang namanya puresin wife puresin wife nah betul itu baru bisa kalau nggak itu nggak bisa iya 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 ini ilmunya dari YTC juga ya sama juga sudah beli iya 1 jutaan ini 2004 dipakai 600 watt aja kenapa nggak bisa ya oh iya karena nggak pure betul karena tidak pure iya 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 jadi waktu beli pun juga deg-degan ini nanti pure laba-laba iya 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 bener-bener ternyata bisa alhamdulillah oke oke guys jadi di belakang mode drive di belakang supir ini bagian area nyetir ini ada lemari baju sini ada storage storage nah ini ini ruang tidur juga ruang tidur untuk ade lubna ya iya iya untuk ade lubna yang mini-mini disini ya kakak kakak Nabila juga sini ya iya jadi bisa dibuka nih kalau kakak pakai oke nah ini ada kompor sekarang di sana ada bagian lagi belakang kita ke belakang lagi ada satu oh ada apa terus ini guys kenapa ini tidak saya tutup karena suka lompat-lompat dari depan belakang iya 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 bener gak mungkin kalau hujan-hujan saya keluar untuk nguterkan iya 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 jadi harus bisa lompat kesini iya bener-bener bener terus satu lagi sebenernya ada yang dulu yang dulu komen di youtube itu kan kenapa masak di dalam bahaya gitu kan tapi gini kalau hujan gimana kita mau masak di luar kan iya bener jadi mau tidak mau harus bisa masak di dalam ya bisa fleksibel bisa luar bisa dalam betul bisa luar bisa dalam jadi kalau tempatnya pemandangan bagus apa kita masih di luar tapi kalau hujan apa siapa mau keluar kan ini tingginya berapa om ya ini 167an saya tinggi 180 nih 180 ya lumayan lah ya masih bisa jalan lah nunduk-nunduk dikit oke om sekarang kita ke belakang ya oke sekarang kita mau masuk ke lewat pintu yang jadi ini pintunya ada tiga satu pintu depan dua pintu tengah sama pintu belakang nah sekarang kita lihat toiletnya ya jadi kalau toilet ini bener-bener oh ini toilet om ya oke toiletnya bukan toilet biasa nih jadi bener-bener saya pakai buktinya nih bisa pakai jemur handuk cermur jilpak untuk ganti baju ya kan terutama mama-mama sama kakak ganti baju nih wah ini kamar mandinya oke nih betul ini untuk nyemen ya dulai mas yang dari bawah dari atas ke bawah jadi ini jadi sabun-cabun semua dikumen disini ini ada isi airnya 50 liter oh 50 liter ya 50 liter lumayan tuh bisa untuk ke toilet ya bisa untuk tiga-tiga hari ya ini semua juga buat sendiri ini toilet lebih ke buang air kecil ya betul karena kalau ke pepe juga buang air besar juga sumber airnya dari mana ini ini dibuka bisa dibuka oh iya 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 pakai sedotnya pakai ini nyedot dari mana cedot dari dari toren ini bisa diangkat oke ada dua tempat ini kita angkat ke jirigen gitu oh enggak nyedot airnya ini ada selang ini oh iya pakai mesin apa maksudnya pakai kayak pompa air galon gitu oh iya 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 jadi lebih karpet kabelnya apakah itu lebih gampang iya iya hemat listrik juga betul siap terus ini apa nih sebelumnya kamar mandi ini laci-laci untuk makanan adik lupnah wih banyak jajan coklat jajan ini adik lupnah adik lupnah belakang sini ya bawahnya sama nih ini untuk kompor-kompol oke ini ada pokoknya perlokapan makan terus untuk kertas kertas makan kalau makan selalu pakai kertas biar kak poros air untuk cuci iya 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 nasi goreng nasi goreng pakai nugget wah inca mie goreng selamat makan terus yang dibawa ini om itu unikanya adik lupnah yang pemberian dari para subscriber nih kalau ketemu kita kasih itu ada yang dari Malaysia segala kirim ini tasnya juga dikasih dari Malaysia juga seneng nih seneng ya dikasih boneka banyak ya seneng gak jalan-jalan seneng ya enak ica juga ya ica besok kita pulang ya gak mau gak mau pulang rasanya cari perjalanan terus ini tempat tidur biasa buat berapa orang sini om sini kalau pas normal satu keluarga aja ya cuma kita isi saya sama mama sama adik mas manda sama kakak disitu kalau lagi jalan baru nih saya tidur disitu di tengah sama kakak nemeni mas kan biar sambil ngomong iya iya kayak waktu kecelakaan itu saya lagi di depan sini nih oh lagi di tengah iya lagi di tengah baru mencapkan mata sebentar jadi saya gak ngerasa saya pikir masuk seloka nih mobil ini jubrak gitu kan gak taunya begitu peduli loh kok cendelanya jadi di bawah wah hancur ini mobil saya pikir sih tapi yang penting saya terikin ya mama gimana coba kaki-kaki dipegang gitu kan patah gak adik nangis kan adiknya adik coba pegang adik yang berdarah gak gak ada sudah kalau sudah gak ada berdarah sudah diam aja saya bilang gitu kalau masih bisa nangis masih aman saya bilang gitu oke guys ini cuplikan videonya nih waktu mobil mereka lagi jatuh nah aku lihat kasian ya mobilnya tuh udah keadaan jatuh begitu nah terus akhirnya di pertolongannya besoknya cari pertolongan bukan kebetulan waktu itu kan ada mobil yang ngikutin oke jadi ada truk itu yang ngikutin cuman ya itu kenapa saya bilang kan kenapa bapak kalau kelihatan orang ngantuk tidak ditegur sih sambil sampai dikelakson-kelakson gitu kan malah diikutin terus jadi begitu masuk jurang dapat satu menit itu sudah orang pada beramburan datangin kami sambil teriak-teriak jadi waktu saya di dalam itu kan saya bilang saya gak nyadar kalau mobil sudah terguling kan saya taunya cuman roda lepas atau masuk parit iya 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 begitu orang teriak-teriak wih kok jauh nih orang teriak-teriak jauh nanti kami di hari jalan ini gak taunya ada nyemuk lulang iya iya nah om ini di kolong ini ada apa nih kayaknya banyak barang-barang ya belakang bisa dibuka ya om bisa bisa oke kita lihat dari belakang ya ya oke sekarang kita lihat jadi belakangnya wah kasih kami ini luas banget ada gerinda nih gerinda baterai ini gerinda ya iya gerinda sama censo censo iya yang ini nih ini namanya true clause true clause oke true clause itu kalau dilihat di youtube dia dikatkan di roda gitu loh mas di roda kalau ini sudah pernah kepake jadi biar gak slip ya betul jadi punya kami 4x4 pun pernah gak bisa jalan oh iya saking rusaknya jalannya itu ngangkat roda itu tanah ya itu tanah iya hmm lumpur ngangkat gitu enggak tanah kering oh tanah kering oh iya iya jadi memang harus dilengkapi untuk keselamatan diri sendiri nih kalau gak gitu kita minta tolong siapa bener 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 nah ini ini apa ini om? nah ini inverter ya inverter ini berapa watt inverternya? yang ini 600watt 600watt iya inverternya ada 2 oh ada 2 ada 2 yang ini kalau untuk ngecas-ngecas ini wattnya lebih kecil lebih awet di baterai oke lalu terus ini ini besi-besi juga nih yang saya bilang kita harus bisa mandiri nih nih pipa-pipa buat ini betul ini bisa untuk penjahat bisa untuk bantu juga kunci-kunci juga kan ya bener bener terus ini lagi nih apa lagi tuh? kita power aja punya nih power baterai punya lengkap nih merusak dimanapun kita punya mantap ya mobil itu kan di bawah-bawah banyak yang mau divan banyak yang dilah sendiri kan ya 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 jadi suatu saat lasnya lepas kita bisa ngelas sendiri bener bener setuju 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 ini inverter lagi nih? ini inverter yang 4000watt oh ini 4000watt ya iya biasanya dipakai buat apa yang 4000watt? ini untuk kompor induksi oh kompor induksi iya ini yang PSW itu? iya apa tadi PSW? PSW pure sinwive bukan istri ya iya 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 bukan wife istri pure sinwive ya pure sinwive 2 juta berapa gitu? iya 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 online juga wah ini ini kabin belakang di area tidurnya nih ya ini bisa buat 2 orang dewasa dan 1 anak kecil ya siom ya 4 juga bisa nih 4 bisa ya kalau ukuran mini mini yang pernah kesepaterai itu 4 ya oh iya tapi nggak gerak dong karena ada orang tua yang ikut dulu kan, bapak ibu ikut, bapak ibu di tengah sama semandang gitu, saya di sini berempat oke, tapi nyaman-nyaman aja? nyaman aja, saya kakak, mama, adik di sini iya iya, ini simpel nih, simpel bikinnya dan ini tulangnya besi nih, bikin sendiri ya, kuat ini kalau nggak ada ini mas, mungkin saya kecelakaan kemarin beda urusannya bener, ini saya kuat ke lantai nih jangan sampai pada waktu mobil terguling, kita memang nggak ingin kecelakaan tapi buktinya itu kan, saya kecelakaan kan jadi ini nggak jatuh, karena saya kekuat di lantai bener, bener, bener om, bocoran nih, om untuk bikin dalam semua dalamnya aja bikin islanya, elep ini dalamnya jadi seperti camper van seperti ini estimasinya itu 20 jutaan itu tidak termasuk saya yang beli tultul ini ya iya, iya, iya tultul ini saya 5 jutaan lah tapi karena kita kerjakan sendiri itu 20 jutaan oh, karena kerjain sendiri ya bahan beli sendiri, ngerjain sendiri ya betul, karena gini walaupun kelihatan cuma tipis dari bahan kayu lapis gitu iya, iya, iya cukup mahal karena ada HPL-nya itu loh iya, 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 bener HPL itu satu lapisnya aja lebih mahal daripada harga kayu lapisnya betul, betul, betul ya, kayu lapis, HPL luar dalam oke, sekarang keluarga penjelajah terima kasih meneruskan perjalanannya menuju ke Malang kita berpisah untuk ketemu lagi iya, sedar jangan kapok om, ketemu keluarga Cegidot ya tidak, nanti kita ketemu di ujung Indonesia yang lain wih, jangan di ujung dulu, tengah-tengah dulu oh iya, ketemu dulu ujung udah selesai oke, om Gali, thank you banyak mas Manda, terima kasih banyak terima kasih makasih banyak ya makasih cantik makasih ya semuanya sama-sama jangan kapok, hati-hati di jalan Semoga selamat Sampai di Malang Bye bye kakak Lupna Bye bye kakak Lupna Oke jadi Kita sudah Ngobrol banyak sama om Gali Om thank you banyak om Gue udah dikasih masuk ke dalam Dikasih tau semuanya Bahkan sampai harganya Mungkin bisa jadi referensi buat temen-temen semua Ini video kita udah panjang nih Ya kan Ya mudah-mudahan Ini bisa jadi referensi Temen-temen bisa lihat dan jadikan pelajaran Banyak sekali pelajaran itu bisa gue ambil juga Apa Ya alatnya lengkap sekali Alat bor Alat las Alat gerinda Sense Apa Senso Terus Apa tadi yang buat ban itu Kompresor Airlocker Airlock Enggak ini apa Yang buat ban slip Truk klaus Truk klaus Ya truk klaus Nah itulah kayak gitu-gitulah Pokoknya seperti itu Om thank you banyak Thank you banyak Gue mampir Oke Pokoknya sampai ketemu lagi Ini kita ketemu di Bali Di Kintamani Mudah-mudahan kita jumpa lagi Di Tengah-tengah Indonesia yang luar biasa om ya Mantap Oke om Salam keluarga Cekidot Salam pelujuran Oke Sampai Sapai